Apa pertanyaanmu seputar, Budidaya Lobster Air Tawar? Ayo kita bahas Halo teman-teman, kembali ke channel Youtubeku Pratama Megantoro Di video kali ini aku akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah masuk ke channel Youtubeku Jadi, untuk konten seperti ini akan aku bikin setiap 1 bulan sekali Karena kan, aku ada beberapa pekerjaan lain nih Jadi, mungkin ada beberapa yang aku miss, kelewatan Atau mungkin ada beberapa pertanyaan Yang sebenarnya bisa untuk pembelajaran teman-teman yang lain Jadi, mungkin sudah sempat aku jawab Tapi, aku masukkan juga di video ini Supaya nanti kita sama-sama belajar Jadi, kita akan cek satu persatu Coba kita jawab beberapa pertanyaan dari kalian Buat kamu yang ingin belajar soal Budidaya Lobster Air Tawar Kamu bisa ketik like, subscribe, nyalain tombol loncengnya Supaya kamu bisa mengetahui segala informasi soal Budidaya Lobster Air Tawar Atau kamu ingin belajar bareng Terus, kalau misalkan ada temanmu Atau kamu yang sama-sama Budidaya Lobster Air Tawar Dan merasa informasi ini bermanfaat Kamu bisa share juga ke komunitasmu sendiri So, ayo kita mulai Pertanyaan pertama Dari Bentar Wira Irawan Bang, mau tanya Kalau lobster sudah bertelur itu dipisahkan sama jantannya Apa dibiarin? Oke Untuk fase karantina ya Jadi, kita bilangnya fase karantina Dimana lobster air tawar yang betina ini sudah mulai bertelur Memang diharuskan untuk dipisahkan dengan jantannya Jadi, dia bisa lebih fokus ke proses pengeraman itu Atau mungkin dipindah kolam aja Asalkan airnya sama ya Dari sumbernya sama Dari Pokoknya airnya sama lah Nah, lama proses karantina itu berjalan sekitar 47-52-53 harian Nah, kadang-kadang ada yang lebih Tergantung dari lobsternya itu sendiri Genetiknya seperti apa Tapi memang Paling nggak harus dipisah ya Supaya nanti Tidak ada terjadi kanibal disitu Oke, next Pertanyaan berikutnya dari Anggara Dayu Pak, supaya lobster lebih cepat berkembang Bagaimana ya Usia 3-4 bulan Pertama-tama aku celokan masa air ya Jadi celok pak umurku ya juga masih 27 tahun Oke Terus Gimana caranya lebih cepat berkembang biaya Untuk usia 3-4 bulan 3-4 bulan itu sebenarnya fase pipit ya Jadi fase pipit dimana Ukurannya itu kurang lebih antara 2-3 inci Di fase-fase itu memang Full pakan yang full protein Teman-teman kalau misalkan dari awal Anakannya sudah dikasih pelet Silahkan kasih pelet Tapi kalau misalkan teman-teman dari awal pakai cacing sutra Silahkan pakai cacing sutra Karena prosentase proteinnya untuk cacing itu Di atas 90% Jadi lanjutin terus Jadi kalau misalkan pengen cepat ya seperti itu Oke, next Aku mungkin agak cepat ya Soalnya yang tak pilihin ada 10 cuy Jadi agak cepat aja Kemudian pertanyaan dari Tri Febi Tri Febi Mas tadi lobster saya ada yang mati Dilihat di badannya Dekat kakinya Kayak ada lintah warna putih Terus ada cacing warna merahnya juga Mas, kenapa itu ya mas ya? Itu salah satu hama teman-teman Jadi Hama yang namanya Apa namanya? Ini Hamanya itu cacing lumb... Eh, kok cacing lumbrikus? Cacing jangkar Jadi itu adalah salah satu hama yang namanya cacing jangkar Nah, cacing jangkar sendiri itu merupakan salah satu hama yang agak berbahaya Yang terjadi karena dari sisa pakan, kotoran, dan juga dari filter yang jarang dipersihin Jadi itu merupakan salah satu hama ya Nah, kamu siapin aja garam gerosok sama methylene blue Dan kamu siap Kamu karantina itu lobsternya kamu sendiriin Kamu taruh kolam Kamu obati dengan garam ikan dan methylene blue Mungkin udah yang gak tau garam gerosok itu apa? Apa sih? Garam gerosok itu garam ikan, bu Ya, itu dijelaskan, bapak Iya, iya, iya Jadi garam gerosok itu garam ikan Teman-teman mungkin bisa cari aja di toko ikan Jadi bisa Bisa dicari gampang Oke, next Pertanyaan berikutnya dari Mas Agung Rizal Mas mau tanya Aku baru perlihara lobster 2 hari yang lalu Dan di daerah Pegunungan Malang Eh, sorry Dan di daerah Pegunungan Malang Timur Suhu air 20-21 derajat celcius pH air 8,5 Dan sudah ada yang lemes beberapa ekor Akhirnya mati Tapi lemes dan matinya bertahap Kira-kira kenapa ya, Mas? Apa karena adaptasinya kurang? Atau bagaimana menurut jendengan? Biasanya ini terjadi di teman-teman yang Lokasi pembudidayanya di sekitar lerang Pegunungan Di mana suhu air itu bisa sampai di angka 18 sebenarnya 18-23 Kalau dia bilang 20-21 memang benar sih Tapi itu pastikan dulu suhu air atau suhu udara ya Karena air itu berbeda banget Nah, kunci dari mempertahankan suhu adalah Perubahan suhu dalam satu hari itu Jangan sampai lebih dari 5 derajat Kalau biasanya kayak gitu Nanti lobster akan berusaha untuk adaptasi Karena dia itu nggak punya sensor untuk Mendeteksi bahwa itu adalah Lokasinya dia Makanya dia kan sering pindah-pindah shelter Salah satunya itu Karena hal itu juga Jadi antara hormon Acidesis sama hormon MIH itu nggak stabil ketika Proses budidaya tahap adaptasi Di mana suhu itu berubah-ubah Jadi Aku lupa ya Kalau nggak salah Acidesis kalau nggak salah Yang hormon yang menciptakan Proses ganti kulit Jadi itu nggak balance Sehingga si lobster-nya itu Berusaha untuk ganti kulit Sementara Pada faktanya Badannya belum siap untuk ganti kulit Sehingga nanti keluar lendirnya Biasanya matinya itu Di deket buntutnya itu Agak benggang Nah itu karena suhu Jadi tolong di cek suhunya Next Dari Marudut Marudut Dari Marudut si Si jabat Mas Aku mau beli indukan Berapa harganya prekor Nomor kontak dan WA Kalimantan Timur Panajem Pasar Utara Oke Teman-teman mungkin Aku mau minta maaf dulu Kalau misalkan pengiriman Di luar area Pulau Jawa Kita masih belum bisa Karena terkait regulasi Dan Apa namanya Kargo Sistem kargo yang masih Ripet karena covid kemarin Jadi mungkin belum bisa ya Untuk teman-teman di area Jawa Mungkin bisa bantu Jadi gitu dulu deh Sorry banget ya Mas Kita masih belum bisa bantu Untuk Di daerah Kalimantan Next Dari Judara Feli Ukuran berapa mas Kolam yang pakai rak Oke Mungkin di beberapa video preview Ada teman-teman Melihat kolam kita itu Pakai sistem rak bertingkat Nah Ukurannya berapa yang kita pakai Kita pakai ukuran skema 2x1 Jadi lebarnya 1 meter Panjangnya 2 meter Munggu Kalau mau ditiru silahkan Karena banyak yang niru juga Oke Next Gus Udailah Pak mau tanya Apa perbedaan mekanisme outdoor dan indoor pak Nah Ini yang pertanyaan baik Mungkin ada satu lagi nih Mekanisme semi outdoor Outdoor Jadi Mekanisme outdoor dan indoor Dan semi outdoor itu sebenarnya adalah Mekanisme pembudidayaan Dimana faktor utamanya adalah sinar matahari Jadi misalkan nih Kamu punya rumah kosong Kamu budidaya di dalam rumah Itu adalah kategori indoor Kamu mau budidaya di kolam semen Dimana lokasi itu ada di luar rumah Atau di dalam kolam lahan yang agak besar Itu namanya outdoor Kamu punya lahan di garasi Kamu punya lahan di taman Itu namanya semi outdoor Jadi Tiga itu yang membedakan Yang membedakan adalah sinar matahari Kenapa? Karena sinar matahari bisa tembus Sampai 60 cm Di dalam air Jadi biasanya itu sih Kendalanya Sehingga perubahan suhu pun juga bisa berubah Dan biasanya Karena perubahan suhu bisa berubah Sinar matahari ini juga membantu Memecah kadar amonium Jadi nitri dan nitrat Nah itu kadang juga gak balance Kalau misalkan kamu gak rutin Untuk bersihkan kolam Gitu Next Dari Niko Setiawan Oh dia ada dua pertanyaan cuy Yang pertama Mas buat konten dong Bedanya lobster tangkapan alam Dan lobster budidaya Nah aku sudah bikin kontennya Aku taruh disini Disini atau disini ya Nanti teman-teman cek aja disitu Terus pertanyaan dari Mas Niko juga Mas kalau makanan berprotein apa aja? Makanan berprotein biasanya Kalau gak pelet ya pakan hewani Kalau aku sendiri adalah salah satu pembudidaya Yang gak pro soal pakan pelet Tapi aku juga tidak menutup kemungkinan Untuk teman-teman yang bermain di pakan pelet Salah satu mitraku pun juga ada yang berhasil Kok pakai pakan pelet Apa namanya? Itu merupakan salah satu sumber pakan yang berprotein Kan peletnya jelas Kalau mau mainan pelet Kamu harus tahu FGR atau fit cost ratio Yang dibutuhkan dari setiap kolam Itu sekitar 3% Jadi kayak gitu Nah pakanan yang berprotein itu Kalau misalkan pakan hewan itu apa aja? Kalau aku sih cacing sutra Kemudian cacing tanah Yang jenisnya lo meripus itu Terus kamu bisa pakai kul Kamu bisa pakai bekecot Kamu bisa pakai kerang Kerang-kerang laut itu loh Kerang darah Kerang batik Kerang hijau itu bisa kamu pakai Semuanya kecuali cacing tanah Dan cacing apa? Cacing beku Itu semuanya harus direbus Kemudian ada beberapa juga yang nanyain Mas kalau aku pakai magot gimana? Ada yang bilang pakai magot Pakai cacing apa itu ya? Yang tadi itu aku lupa Pokoknya yang seperti itu Cacing Jepang ya? Iya Cacing Jepang Aku nggak recommended Karena dia nggak bisa tenggelam Nah sementara lobster ini Nggak kayak ikan Yang dia bisa naik turun Dia merambat Eh merambat Merayap lah Di bawah permukaan air Jadi nggak bisa Oke Pertanyaan berikutnya dari Dan pertanyaan terakhir mungkin ya Dari Mas Ucil New Mas bahas ukuran kolam rangka Sama kolam Eh sama ukuran terpal Mas Belum ada videonya Mas Tolong Mas cerita pengalaman Oke Untuk ukuran kolam rangka Dan terpal Kita pakainya 2x1 Ketinggian 50 cm Terpalnya ketinggiannya Cuman 35 cm Kalau ngobrolin soal pengalaman Pengalaman yang kayak gimana nih? Pengalaman Budi Dialogster Atau pengalamanku Memulai bisnis Kalau pengalaman memulai bisnis Aku mulai bisnis Dari tahun 2011 Awal mula Aku masuk ke Apa namanya Perkuliahan Jadi awal mula kan Aku kuliah di salah satu Universitas negeri Di Surabaya Itu nerf Dan disana aku ketemu Salah satu orang Yang akhirnya sekarang Jadi istriku Nah Karena istriku ini Notabinya adalah Keluarga yang Chinese Otomatis Labelku Label pendidikanku Di universitas itu Tidak dilihat sama mereka Jadi Upayaku untuk Pedekati sama anak ini Adalah Aku pura-pura punya usaha Akhirnya ketika kita Sudah jadian Aku bilang tidak punya usaha Akhirnya kita mulai Usaha pertama itu adalah Usaha online shop Itu berjalan Terus Akhirnya aku belajar-belajar Di dunia bisnis Sampai akhirnya 2017 Aku bangkrut 2017 Aku bangkrut Utang 330 juta Kemudian Aku hampir kena Drop out Dan disitu Aku akhirnya Pasrah dengan apa yang Aku alami Akhirnya aku Mulai untuk Apa namanya Kerja di Mencari Pekerjaan di tempat lain Dan mungkin Untuk teman-teman yang gak tau Aku juga kuliah Sambil kerja juga sih Sebenarnya jadi kuliah Sambil kerja Sambil usaha Kerja waktu dulu Aku pernah kerja apa aja Aku pernah jadi Sampam Aku pernah jadi Outsourcing Aku juga pernah Makanya itu yang Mendasari aku Aku membuat salah satu Startup Yang namanya Kerjaimpian.com Nah Balik lagi ke situ Ketika aku sudah pasrah Akhirnya aku Ngelamar pekerjaan Dan aku diterima Di Disub Surabaya Nah ketika aku Bekerja di Disub Surabaya Aku mulai Melirik Salah satu unit usaha Namanya Budidai Lobster Aku coba Cari-cari informasi Dan akhirnya Aku mulai mendalami itu Sampai sekarang Dan di Juni 2018 Aku Mengajukan Resign Disana Resign Disub Jadi Kurang lebih Aku Hampir 8 bulan Sekitar Sekitar itu Jadi Di bulan Juni 2019 Akte PT Aku jadi Jadi kayak gitu sih Oke Jadi gitu dulu Untuk Pertanyaan Open Question Hari ini Untuk kalian yang mungkin Pertanyaannya Nggak sempat Aku baca Kamu tulis aja Kamu mau tanya Apa aja Disini Seputar Budidai Lobster Air Tower Atau Apapun itu Nanti Insya Allah Akan aku jawab Biasanya yang aku Pilih-pilih Karena Konten Aku tahu akun Youtubeku ini Adalah Banyak yang Membahas soal Lobster Air Tower Maka aku Membahas soal Itu sih Disini Jadi gitu dulu Untuk teman-teman Kalau ngerasa Informasi ini Bermanfaat Silahkan Teman-teman Ketik di kolom Kommentar Menikur keberapa Yang memang Bermanfaat Buat kamu Jadi gitu dulu Silahkan Sebarin ke Teman-temanmu Yang kamu rasa Bermanfaat Buat teman-teman Yang lain And see you next time Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax